Berlangsung di lapangan Januraga, Polda Kalimantan Barat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Aman Cendekia Kapuas 2023 untuk pengamanan Kongres Simpunan Mahasiswa Islam HMI ke-32 dan Musyawara Nasional Korps HMI Wati Kohati ke-25. Operasi Aman Cendekia Kapuas 2023 akan berlangsung selama 10 hari, dimulai pada tanggal 22 November hingga 1 Desember 2023 dengan melibatkan 2.368 personel di 4 wilayah operasional, yaitu Polres Tapontianak, Wilayah Polres Kubur Raya, Wilayah Polres Sanggau, dan Polres Ketapang. Kapolda Kalimantan Barat yang bertindak sebagai pembina apel, Irjen Polpi Pitrismanto menyampaikan apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai tahap pengecekan akhir dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Kongres HMI ke-32 dan Munas Kohati ke-25. Pelgelar pasukan merupakan wujud pengecekan akhir atas kesiapan personil maupun sarana terhasilnya operasi Aman Cendekia Kapuas 2023. Sehingga pengamanan Kongres Simpunan Mahasiswa Islam atau HMI ke-32 dan Musyawara Nasional Kohati ke-25 diharapkan dapat tersenggera dengan aman dan melantang. Operasi Aman Cendekia Kapuas 2023 dilakukan sebagai tindak preemptif, preventif, dan penegakan hukum untuk mengatasi potensi resiko keamanan yang dapat muncul selama Kongres HMI ke-32 dan Munas Kohati ke-25. Diperkirakan kegiatan akan dihadiri oleh sekitar 4.000 peserta dari seluruh Nusantara. Tim Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.